Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config neofimnya yaitu nvchat ya sebelumnya kita sudah berhasil melakukan install dan default config ya kita bisa mengoperate dashboard dan kita bisa menampilkan sidebar nya oke kali ini kita akan melakukan config untuk three-seater dan lsp-nya ya teman-teman tinggal buka teman-teman terminalnya ya saya akan menggunakan terminal sini dan kita akan melanjutkan saya akan masuk ke directory config nya .config kemudian nvim kemudian luwa nah kita coba masuk ke di sini ya custom Oke sini saya akan buka dengan nvim nya seperti ini ya kita akan buka sidebar nya Hai Oke di sini sebelumnya kita sudah melakukan konfig di sini saya akan masuk ke ini.luwa nah disini sudah ada ya untuk mapping nya nih kita bisa melakukan override untuk lsp dan three-seater dan juga nul ls-nya disini sudah ada nih nul ls-nya nah yang harus kita lakukan untuk beber konfig adalah pertama kita mengoperate untuk custom plugin lsp-config yang ini ya custom plugin lsp-config nah kita tinggal daftarkan disini language apa aja yang mau kita jalankan disini yang sudah ada html css javascript c nah misalkan saya mau menambahkan python py-raig nah kemudian untuk java jdt-ls nah teman-teman untuk melihatnya disini ya di sini ada nih tinggal cari aja misalkan untuk python nah tinggal kebawah disini ada py-raig ya python nih kemudian untuk java nah disini ada jdt-ls nah kita bisa menggunakan itu oke ini kita akan mencoba menjalankan ada html css javascript kemudian c++ python dan java oke ini untuk lsp-config nya kita akan save dulu kemudian di bagian jdt-ls ini juga akan opri-raig nah disini juga ada integran edit2 nih lihat disini untuk tri-seater nya ini adanya disini di operasi ya write nah kita tinggal tambahkan disini yang belum ada disini html sudah ada css sudah ada javascript sudah ada c sudah ada c++ belum nah kita tambahkan lagi untuk java oke kemudian kita tambahkan lagi untuk python oke ini ya kemudian yang ini kita tambahkan lagi disini jdt ls untuk java kemudian kita tambahkan lagi untuk py write untuk python nah kemudian sileng d sileng d untuk c++ oke c++ python java kemudian javascript html css sudah nah kita tambahkan untuk formaternya red tier untuk formaternya ya oke stilwa ini sudah kriterinya sudah oke ini kita tinggal save oke ini sudah oke ya kita coba reload sekarang kita keluar kemudian kita akan jelaskan lagi oke kita akan lakukan install tekan spacebar ini caranya teman-teman spacebar l dan i besar ya nah kita akan cari disini misalkan saya mau html pertama oke kita akan install html nya kemudian saya mau cari css nah ini ada ya css lsp kita akan install kemudian saya mau install tss tips script language service nah ini kita akan install untuk javascript kemudian kita akan install lagi sileng nah sileng d ya ini akan kita install sileng d nya kemudian kita cari jdt ls ini untuk java kita install lagi kemudian kita install untuk reddir oke kita install oke kita lihat disini oke sudah ya html css javascript oh satu lagi python p-y write nah ini kita install juga untuk python oke sudah semua satu lagi ini belum selesai ya javanya belum selesai oke semuanya sudah nah sekarang kita mau persiapan oke ini salah kita buka yang debian nah pertama kita akan masuk ke download nah disini kita akan buka pertama untuk sidebar kita buka disini ada index oke sini kita sudah terbaca ya html kita tekan spasi l dan i nah ini sih sudah terbaca ya html true 0 ls juga sudah true artinya ini sudah terbaca kita bisa ngetikan disini misalkan siku tuh lihat perpertinya sudah muncul semua ya siku edge misalkan tuh ini sudah muncul kita bisa dengan tab memilihnya oke untuk lsp nya sudah jalan sekarang untuk formatter nya formatter nya kita akan save belum jalan ya spasi l f nah ini sudah jalan ya kalau misalkan kita menggunakan shortcut untuk format nah auto save nya kita bisa masuk ke sini disini ada plugin dan format on save nah ini tinggal kita copy ya ini tinggal kita copy disini nah masuk ke sini kita akan keluarkan ini keluar lagi kita akan buka lagi nvm kita buka password nya nah di plugin oh ternyata format on save nya masih ada ya nah ini tinggal dipaste ke sini ya codingannya sama ini ini dengan yang sekarang ada ini sudah ada nah sekarang kita tinggal panggil ke in it nya kesini nah disini belum kita panggil nah plugin disini ada in it nah in it nah disini ada on save true ya settingannya on save disini true kita akan paste kesini kemudian disini jika on save nya true dia akan jalankan kita paste kesini kita save oke ini custom plugin format on save format on save dot lu oke oke ya ini sudah kita ini load ulang kita wiki oke nvm nah kita buka buka lagi HTML nya nah kemudian ini saya akan taruh ke bawah kita skip kemudian ctrl S oke sudah jalan ya format nya sudah jalan kita lihat lagi LSP nah disini sudah 0 LSP sudah terbaca ya oke itu untuk HTML sekarang kita coba untuk CSS nya nah CSS kita lihat disini spasi L dan I info oke ini sudah terbaca ya 0 LSP juga terbaca saya kurang yakin 0 LSP ini sudah oh disininya dibatesin ya ini bisa kita hapus supaya semua file yang bisa yang biasa dipormat oleh fretier bisa dipormat nah kita ambil ini oke ini kita cek dulu LSP nya kita coba ketikan background oke sudah jalan ya tapi tampilannya saya kurang suka ini nanti kita ubah ya untuk tampilannya ini LSP sudah oke sudah jalan oke sekarang kita coba formater nya formater nya ini spasinya kita jauhkan tekan skip ctrl S oke sudah jalan juga ya hmm sudah jalan nah sekarang kita coba untuk javascript javascript ini ya oke javascript ini kita lihat LSP nya oke disini TS server nya sudah terbaca ya TS server true nah ini kalau sudah seperti ini harusnya ini sudah bisa kita cek ini kita cek konsol oke sudah terbaca ya konsol dot log ini sudah terbaca nah ini LSP nya sudah jalan sekarang kita coba untuk formater nya oke ini kita panjangkan kita skip kita save enter kita save enter formater nya oh ini kalau seperti ini kali gak masuk ke dalam format kita coba enter di koma nya ya kita skip kemudian kita save javascript write line nah ini tidak terbaca ini kita load ulang nih kayaknya tadi kita masih format nya dibatesin ya kita coba wiki enter kita kita coba load ulang oke kita ke javascript oke nah disini saya akan coba save ulang enter oke sudah ya sudah jalan nih ini nya ya ini kita coba lagi skip kontrol s oke sudah formater nya sudah jalan juga nah sekarang kita akan coba untuk python nah untuk python ini pastikan teman-teman sudah menginstal ya disini ada panduannya nih di bagian bawah disini ada panduan untuk install nih sudo apt get install black black ini ini untuk formater python kita install dulu ini nah debian kita paste kesini oke ini sudah pernah di install berarti kita tinggal menjalankan nah config nya ini harus ditambahkan 0 ls format ini baru untuk ini saya akan 0 b dot formatting dot black oke ini supaya kita kebaca ya hmm oke ini juga sudah kita coba ini load ulang nvim oke kita buka lagi sidebar nya python python nya kita coba ya completion nya oke ini sudah jalan ya kalau misalkan secara lsp nya ini sudah jalan tuh oke sekarang tinggal formater nya formater nya ini kita jalankan jauh kita save oke juga ini sudah jalan ya formater nya sudah jalan python jadi completion formater sudah jalan sekarang kita tinggal ke java nah java ini agak spesial nih config nya berbeda kita harus menginstal dulu plugin namanya jdtls ini init disini ada jdtls ini ya jdtls nya ini akan saya copy ini akan kita taruh ke init kemudian kita tambahkan kesini ya paste kesini kita skip ctrl s ini kita keluarkan oke kita akan load checker sync oke jadi tls sudah nah sekarang kita akan mundur jadi mundur satu folder nah disini kita lihat nah ternyata sini sudah terbentuk sudah dibikin rasanya ini ft plugin ini kita buat cd ft plugin kemudian ll ini ada luwa nvm kita coba buka ya kita buka sidewornya ini ada java nah ini kita ambil dari sini ya ini ada nvchat plugin ini ada ft plugin ini tinggal kita copy semua ini untuk java ini tinggal kita copy semuanya sampai sini dan taruh ke sini ini udah ya tuh sampai sini ini tinggal di save kalau udah nah sekarang kita akan coba load ulang kita nvm kita coba ya example ini ada app ada src ada mine ada java jokodo java oke ini 0 ls nya aku baca ininya belum language server nya oke oke server ready kita coba oke oke sudah jalan ya public public misalkan string oke get nick kita akan return oke return nya kita harus pakai tab dulu this dot nick oke oke ya sudah jalan ini oke ini sudah jalan formater nya kita lihat ini kemudian kita akan ctrl s oke ini juga sudah jalan ya formater nya juga sudah jalan ini skip formater oke sekarang satu lagi untuk c++ nah kita coba ya a test dot cpp oke plus plus nah ini kita lihat lsp info nah ini sudah terbaca ya harusnya ini kita bisa include oke include sudah i o stream oke kita coba kita coba jalankan main oke code juga sudah ya oke selamat data oke sudah jalan juga ini nah sekarang kita coba formater nya ini kita escape kita save kita save ini belum ya kita coba lihat config nya nah ini kita keluarkan dulu ya kita masuk mundur satu kemudian kita buka lagi npm nya kita buka disini masuk ke luar custom plugin kemudian disini ada 0 ls ini silang format nah kita belum menginstal nya kita install dulu ya silang format oke kita lihat di bagian bawah ini kita harus install dulu sudo apt install silang format oke kita paste ke sini oke kita install dulu oke sudah selesai kita install sekarang ini kita load ulang ini kita keluarkan dulu kita jalankan kita buka sidebar nya oke sekarang kita ctrl s oke sudah ya ini sudah jalan untuk silang format nya jadi lsp nya sudah jalan format nya juga sudah jalan teman teman bisa cek disini cek health ya nah disini mana aja yang error nah ini bisa dilihat ya ini sudah kita config ini semua ini untuk javascript deno tapi kita aktifkan kita gunakan pretier tadi oke ini sudah stilua juga sudah silang format sudah black juga sudah oke nah mudah-mudahan bisa mau teman teman nih buat teman teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati